GRnya cukup menyenangkan Tapi dipisah tadi ya sama Nasar ya Jadi memang Tapi so far Alhamdulillah kita berdua ketemu banget Konsepnya dan Isna Naur Buat kerjasama sama Nasar Bener-bener bangga juga sih Dia salah satu legend di Indonesia Seperti Mati Lampu Dan Gejelak Asmara Jadi dua itu kita gabungin Sama lagu gue sendiri Sama ada juga Kolobotor gue namanya Yogi Jadi ya bener-bener fun lah Gitu Ya Begini Tantangan banget sih jadi gini Jadi kan memang tahun ini tuh Kebanyakan Malah hampir semua ya Semua produksi gue itu berhubungan dengan Dangdut Dan Seperti menyatukan hal yang orang-orang pikir Mungkin kayak tadi lu bilang sendiri Itu agak gak mungkin Sebenernya itu sangat mungkin Dan gue sangat bangga bisa Bisa tahun ini tuh bisa lebih produktif Dan khususnya di Dan khususnya di Di cakupan baru Yaitu IDM dan Dangdut Jadinya memang sebenernya Kalau dilihat dari history pun Sebenernya ya Kayak Apa Ketipang Terus Unsur-unsur gamelan yang lain tuh Juga kan di Dangdut juga ya Dan sering juga gue pake Jadi ya Sangat-sangat bangga juga Bisa menyatukan dua unsur Dan Kayak hal yang baru sih Buat gue Sebelumnya udah Oleh kok Dengan Jen Redang Oh iya Udah Sebelumnya Sama Dewi Persik Terus Sama siapa lagi ya Siti Badria Ya sih terakhir sama Yang sekarang sama Nasar Dan Udah Udah dapet pakemnya sih Udah dapet Ancang-ancangnya Dan Maksudnya Arahnya kemana Sebelum ngerjainya Gue udah tau Begitu Ya Sangat ini ya Inovatif sih Menurut gue Karena Memang Apa ya Berani Bukan brandnya beda ya Acara-acara Belum Maksudnya Mungkin udah ada Cuman untuk Untuk satu acara Satu brand itu Untuk menyatukan EDM Sama Musik dangdut Yang bener-bener Pure ya Itu Masih sangat jarang gitu Jadinya ya Bener-bener wah lah Menurut gue Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax